Berbagi dan beramal tidak saja dengan menyerahkan bantuan uang kepada yang membutuhkan, namun ada cara lain yang unik yang bisa dilakukan, seperti yang ada di kota Padang. Beberapa kantin dan kedai untuk sarapan pagi disulap menjadi tempat makan dan minum sambil beramal bagi yang membutuhkan. Aksi kepedulian dan beramal ini dinamakan dengan kopi dinding, seperti yang di kantin Universitas Bung Hatta yang berada di kawasan Ayapaca, kecamatan Kota Tengah ini. Adanya kopi dinding di kantin kampus memang sangat bagus dan bisa banyak manfaatnya. Di kampus ini memang bisa banyak bermanfaat bagi yang membutuhkan, seperti cleaning service, satpam, serta mahasiswa yang tidak ada uangnya, mereka bisa makan gratis dan tertolong. Jika ingin beramal, pengunjung kantin atau kedai cukup menulis di secari kertas menu yang ingin disumbangkan. Selanjutnya membayarkan menu yang ditulis tadi ke kasir dan menempelkan daftar menu tersebut di dinding yang telah disediakan. Menu tersebut nantinya dapat diambil oleh mereka yang membutuhkan untuk ditukar ke kasir sesuai menu yang tertulis. Cara ini sangat ampuh untuk membantu sesama dan diterima dengan positif oleh banyak kalangan. Beramal ala kopi dinding ini disosialisasikan di kota Padang setelah melihat kebiasaan warga di luar negeri yang sangat peduli dengan sesama hingga viral. Uniknya adalah ini tidak perlu menyumbang besar-besar. Banyak kan, seorang dosen atau seorang mahasiswa yang dosen punya dia minum pagi. Ini 10 ribu, dia bayar 20 ribu daripada satu. Dan berarti dia perlu menolong satu mahasiswa untuk makan pagi. Mahasiswa punya yang punya lebih uang 100 rekerah, taruh dalam tabungan. Dan berarti bantuan itu sudah membantu mahasiswa temannya yang kurang beruntung. Di kota Padang sendiri telah banyak berdiri kantin dengan sistem kopi dinding, seperti di areal kampus dan perkantoran. Cukup sederhana. Jadi di era milenial yang orang punya banyak grup di media sosial, pada sebuah grup media sosial WhatsApp itu ada cerita yang orang kopi dan kopi and paste. Pada grup itu tentang cerita, dua orang turis yang sedang berjalan-jalan ke Indonesia, Italia. Dia kemudian masuk ke dalam sebuah restoran lokal. Lalu dia duduk dan tiba-tiba orang lokal masuk. Mesan dua kopi, satu untuk dinding, katanya. Dan orang lokal masuk lagi, dia juga bilang begitu. Dua kopi, satu untuk dinding. Kemudian yang ketiga, masuk seorang penemis, dia minta satu kopi dari dinding. Nah kemudian si dua turis yang sedang bermain-main di Indonesia itu jadi penasaran. Kemudian dia bertanya kepada si pemilik restoran atau pemilik kafenya, apa sih sebetul, apa maksudnya kopi dinding? Kopi dinding pada waktu itu kan. Lalu dia bilang, kami di Indonesia ini sudah punya kebiasaan untuk saling berbagi antara orang yang mampu dengan tidak yang mampu melalui sakit kopi. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.